Kepten Persi Kediri Arthur Irawan memberikan tanggapannya terkait regulasi baru kuota pemain asing di kompetisi Liga 1 musim ini. Dia melihat ada sisi positif dan negatif dari perubahan regulasi 5 plus 1 tersebut. Sebelumnya Liga 1 musim lalu menggunakan kuota pemain asing 3 plus 1. Dalam regulasi baru ini jumlahnya menjadi 5 plus 1. Arthur Irawan menyebut 6 pemain asing yang bakal memperkuat setiap kontestan Liga 1 musim ini akan meningkatkan level kompetisi. Selain itu, dengan adanya 6 pemain tersebut secara tidak langsung dapat memacu motivasi pemain lokal untuk tampil lebih baik lagi agar mereka dapat menembus kuat utama. Di sisi lain, bila pemain lokal tak mampu meningkatkan levelnya, maka pemain tersebut akan sulit untuk bersaing di posisi utama. Tentunya harapan saya dengan lebih banyak asing di lapangan, mereka bisa bantu mengangkat performa tim di lapangan maupun liga kita. Asing-asing yang mendatang harusnya jadi contoh untuk pemain lokal kita agar kita bisa belajar caranya main lebih bagus lagi, dan terutama juga menyikapi sebagai persidupan profesional. Negatifnya ya menurut saya sih, pastinya slot untuk pemain lokal yang di atas U23 bakal lebih kurang pastinya, tapi bukan hal yang buruk juga, itu bisa jadi pemicu untuk kita kerja lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi agar dapat tempat di diskuat utama. Saat ini, Persi Kediri sudah melengkapi kota tersebut. Mereka memiliki Flavio Silva, Renan Silva, Anderson Donasiemento, Rohit Chan, dan dua pemain baru, Pedro Paulo dan Simen Likbo asal Filipina yang mengisi slot Asia Tenggara. Dari Kediri, Yanwar Dedi, KSTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.